Sikap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada Susrini jadi sorotan. Pengasuh Rayanza Malik Ahmad, Susrini diketahui tidak pulang kampung saat momen lebaran 2023 ini. Susrini pun merayakan lebaran diandara bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selayaknya momen lebaran, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun mengadakan sungkeman. Mulanya Susrini ingin sungkeman ke Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang duduk di sofa. Akan tetapi, Nagita Slavina tampaknya tak enak duduk di sofa sedangkan Susrini yang lebih tua darinya malah duduk di bawah. Kemudian, Denny Cagur pun meminta Susrini berganti posisi duduk dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Susrini pun mengikuti permintaan tersebut. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mempersilahkan pengasuh anak bungsunya itu duduk di sofa. Nagita Slavina pun langsung sungkem pada Susrini. Maaf lahir batin ya Sus, enggak apa-apa kan Sus, duduk di sofa, lebih tua, ucap Nagita Slavina sungkeman ke Susrini. Sus maaf lahir batin ya, kata Raffi Ahmad. Sebutin kesalahan lu paling besar ke Susrini, tanya Denny Cagur. Gue masih belum ada salah sih ke Susrini. Maksudnya komunikasinya jarang, jawab Raffi sambil cengengesan. Ayah Rafathar dan Rayanza ini sekali lagi memohon maaf dan mengucapkan terima kasih ke Susrini. Tak disangka Susrini terharu dengan sikap kedua majikannya tersebut hingga tak kuasa meneteskan air mata. Saya yang minta maaf, sahut Susrini. Makasih ya Sus udah jagain Rayanza, tutur Raffi Ahmad. Aksi tersebut sontak tuai sorotan. Banyak netizen yang terharu karena ketulusan Raffi Ahmad sekeluarga menerima Susrini. Susrini tak bisa menahan air matanya karena merasa sangat diterima dan diperlakukan begitu baik oleh Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Diketahui, Susrini merupakan pengasuh Rayanza, anak Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Suster Rini menangis saat mengungkapkan perasaannya bekerja selama setahun dengan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Susrini menceritakan momen pertama kali saat bertemu dengan Nagita Slavina. Istri Raffi Ahmad ini, kata Susrini, langsung menyambutnya dengan hangat meski pada saat itu masih pandemi. Hal tersebut diungkapkan oleh Susrini saat menjadi bintang tamu di acara Ramadan itu berkah di TransTV. Karena banyak proses panjang, banyak hal yang saya lalui. Akhirnya saya dipertemukan ibu dan bapak yang baik dan menerima saya dengan sangat welcomeh, cerita Susrini dengan terbata-bata menahan tangis. Begitu saya ketemu ibu, ibu langsung nyambut saya. Kan waktu itu masih pandemi biasanya harus karantina dulu atau enggak. Ini ibu langsung kasih kepercayaan, kenyamanan, dan saya salut sama ibu. Banyak sekali, masya Allah saya belajar dari ibu, kata Susrini yang tak bisa lagi menahan air matanya. Susrini mengaku sangat bahagia karena Nagita Slavina dan Raffi Ahmad memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk merawat Rayanza. Terima kasih banyak buat ibu sama bapak, Raffi Ahmad, yang sudah menerima saya dengan begitu baik, memperlakukan saya dengan begitu baik, memberikan kepercayaan, ujarnya. Dikatakan Susrini, ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan merawat Rayanza. Namun dirinya semakin percaya diri untuk memberikan yang terbaik menjaga Rayanza, karena Nagita Slavina memberikan kepercayaan penuh kepada Susrini. Buat saya luar biasa menjaga Rayanza itu seperti menjaga telur kuning gitu, takut pecah, takut gimana, tapi ibu memberikan itu semua. Saya juga, saya juga mau memberikan yang terbaik buat Rayanza semampu saya, ucap Susrini. Nagita Slavina pun menyampaikan rasa terima kasih untuk Susrini yang telah menjaga Rayanza dengan baik. Terlebih, Susrini juga berperan memberikan permainan yang meningkatkan sensorik dan motorik Rayanza sehingga kini Rayanza sudah semakin pintar, meski usianya belum genap satu tahun. Sama-sama Sus, makasih udah jagain Rayanza ya. Terima kasih sudah menonton!